Tritram protector Yang kedua Edge station strap Sama, ini bisa juga digunakan Untuk tritram protector Untuk ke pohon Yang mana kalau sling atau plasma Tidak sampai ke Wishing point tersebut Ketiga Snatch strap Ini fungsinya untuk Untuk menarik mobil Jadi ketawa Mobil mobok-mobok Lebih baik ditariknya pakai ini Ini Beda bahannya dari Tritram sama extension strap Dia kualitasnya Kayak fair Jadi kalau kita betok mobil Dia tidak langsung ketarik Dia melar dulu Baru dapat Momentum untuk menariknya pak Jadi Ibaratnya disentak Tapi bukan mobil yang nyentak Tapi strapnya Sakel 3 per 4 Dan sakel 5 per 8 Kalau saya merekomnya pak Bagusnya pakai Yang 3 per 4 Pertama Tonasenya lebih besar Kedua Lebih besar Untuk bisa masukkan Ke hook Atau ke strap Bisa di double Kenapa dipilih 3 per 4 Kalau 5 per 8 Kadang maksa masuknya Sampai hook ini Penaman safety nya Tidak masuk Jadi lebih baik Kalau bapak-bapak Mau cari Sakel Yang besarnya 3 per 4 Karena disinilah Safety Dari Winspar Kalau ini Pake plasma Nah kalau ketemu yang model kayak gini Ini buat sling baja pak Siapa Ini Sling plasma Dia bentuknya seperti bahan nilon Kalau yang ini Sling baja Kalau segi kekuatan sama Cuman kalau daya tahan Sling baja Lebih tahan pak Dari gesekan batu Ataupun kayu Berikutnya Disini ada namanya On anchor Ini biasa kita pake Ganti winds Kalau winds nya rusak Cara kerjanya Kalau yang pake Safety nya Ini ada Pake Ini ditarik Ditarik Di atas Lalu ini ditarik Lalu ini ditarik Lalu ini agak susah Ditarik Jadi tidak mungkin Kalau Tampaknya yang tidak ditarik Itu Lagi bisa Ditarik Lalu ini Lalu ini Minimal 3 per 4 Seperti ini pak Fungsinya kalau dia Sling ini putus Inilah yang gerdam Biar gak lari kemana-mana Banyak kejadian Kalau gak pake damper sling Navigator Atau Code driver Yang didekat Dari Plasma Atau sling baja ini Ada yang bisa Sampai luka Berikutnya Sarung tangan Sarung tangan Kalau untuk Sling baja Kita pake Yang kulit pak Terserah mau merek Apa yang penting Dasarnya kulit Kalau gak pake Kenapa Ini buktinya Ini kulit Sobek-sobek Apalagi tangan kita pak Jadi memang Harus wajib Gak bisa Ditawar-menawar Code driver Siapapun yang Recovery kit Harus pake Sarung tangan Minimal kulit Kulit pun Kalau pegang plasma Lebih aman Kalau yang Yang seperti ini Ini bisanya Cuma untuk plasma Gak bisa Untuk pake sling baja Sobek-sobek Tangan Ini contoh Mereknya Warren Sobek-sobek pak Apalagi tangan kita Gak pake Sarung tangan Gak habis Lebih baik Mobil yang rusak Daripada badan Yang jadi cedera Safety No compromise Selanjutnya Saya akan Memberi Pengalaman Kadang ada Aba-aba Waktu kita Nge-recovery kit Dimana Aba-aba ini Sangat berguna Kalau kita sedang Melakukan winching Karena di dalam mobil Kan kadang driver Gak dengar Berisik suara Mobil Kadang ada Setel lagu Suara Ya macam-macam Jadi Saya akan menjelaskan Isarat Winching point Sarat untuk Nge-win itu gimana Tanpa mengeluarkan Suara Sarat yang pertama Pak Seperti ini Ini Saratnya kita Suruh Driver Untuk wins Kedua Seperti ini Pak Ini Suruh Contriver Area Atau Bulur Selingnya Dan kalau Seperti ini Ini Bantu traksi Bantu roda Sambil Winch Misalnya Disuruh Belok kanan Tinggal gini aja Pak Belok kanan Sambil traksi Traksinya diam Belok kanan Winch terus Winch mati Belok kanan Belok kiri Sambil winch Bantu traksi Jadi terkadang Kalau kita jauh Kan Padriver jauh Dari mobil Kalau teriakan Nggak sampai Radio juga Nggak ada Jadi tinggal Ibarat Kata tinggal Nikasih kode aja Kalau sudah Ngomong ke Dengan tunjuk ini Ada yang bilang Kayak gini Mungkin dia Arahnya ke atas Itu winch Kalau ke bawah Kalau disuruh Seperti ini Berarti traksi Belok kanan Belok kiri Setok beloknya Winch aja Seperti itu Pak Kurang lebih Seling ini Kadang ada Aba-aba yang Kurang sinkron Dengan driver Itu misalnya Udah jaraknya Udah dekat Seperti ini Pak Kalau sudah klik Seperti itu Tandanya gini aja Pak Code rivernya Jadi kalau Code river Ngabah-ngabahin Seperti ini Seharga seperti ini Ini winchnya Sekali-sekali Jangan dipetit Kencang Kalau kencang Ini kegulungnya Sampai ke dalam Jadi cukup Kalau di Aba-aba gini Berarti pelan 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 Udah berhenti Udah stop Gitu Kalau itu Biasanya Udah habis Nuwins Udah di mobil Sudah Ini Nuwins Udah ditaruh Di wishing point Cari jarak aman Dua meter Jauhnya Dari Seling Kalau saya Pribadi Saya pilihnya Di kanan River Kurang lebih Seperti ini Jadi saya bisa Mantau itu Roll Wins Dan bisa Ngasih Aba-aba Code river Kenapa Seperti itu Ini Seling Pak Harus dikontrol Dia gak boleh Penuh Di satu sisi Kalaupun Penuh Satu sisi Suruh berhenti Drivernya Area Lagi Susun lagi Baru Wins Lagi Jangan Dipaksakan Ini Sampai Penuh Winsnya Pun bisa Bisa Rusak Selingnya Pun Slip Kebanyakan Disinilah Wins itu Banyakan Rusak Kayak Pengalaman Waktu Kita Bansos Saya Selalu Kepak Huda Kepak Kajati Kalau Winsnya Penuh Saya Suruh Berhenti Dan Posisinya Kurang lebih Seperti Ini Jadi Kita Bisa Ngasih Aba-aba Ke Driver Dan Bisa Kontrol Wins Ini Dilarang Untuk Melintas Melangkahin Seperti Ini Kalaupun Tidak Ada Tempat Dia Harus Melintas Minta Minta Tolong Kedriver Untuk Dikendorin Selingnya Seperti Ini Kita Tidak 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 Mudah-mudahan Jauh dari Balak Kalau Ini Kencang Tiba-tiba Putus Pas kita Lagi Melangkah Itu Balah Haya Bang Berikutnya Ada Pertanyaan Apa Tugas Kedriver Tugas Kedriver Itu Mendampingin Atau Memberi Petunjuk Driver Membantu Mengamankan Melancarkan Perjalanan Atau Menunjukkan Arah Bukan Semena-mena Kedriver Kalau di Offer Cuman Tugasnya PNS Apa Itu PNS Pertugas Tarik Selingwa Jadi Fungsinya Kedriver Itu Banyak Sekali Kalau Kedriver Nambut Dicari Pohon Yang Kecil Bahaya Pak Lagi Nguin Putus Pohonnya Dibilang Incident Pak Untuk Memperingan Kerja Wins Ada Banyak Cara Cara Pertama Itu Pakai Snacks Block Yang Kita Sebut Bilang Kalau Snacks Block Double End Kalau Double End Kerja Wins Itu Kalau 100% Jadinya 50-50 Contohnya Seperti Ini Pak Terima kasih Pak PC Gubernur Telah Hadir Bersama Kita Ibu Pimpinan Bank Indonesia Jambi Kira-kira Kalau Obstacle Lumayan Berat Kerjauhin Kepaksa Lebih Baik Digunakan Double End Jadi Kalau Kita Lihat Sehari-hari Ini Sama Kerekan Ini Pak Sumur Ini Beda Bahannya Pun Beda Ini Salah Ini Ini Yang Saya Pak Buat Sling Kenapa Tidak Boleh Karena Buat Sling Kalau Untuk Plasma Dia Bisa Kejepit Di Bagian Samping Kiri Ini Plasmanya Putus Terus Bahannya Juga Besi Jadi Yang Paling Benar Bahannya Seperti Ini Buat Plasma Bina 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 jijik oh gede jadi buat co-driver ataupun driver kalau pasang namanya snatch block ini posisi cycle nya seperti ini pak terus disarankan dia pakai omega cycle bukan yang u cycle kenapa harus omega cycle dia bisa mutarnya 180 derajat seperti ini pak aman kalau u cycle cuma gini aja kalau u cycle dia teplintir gini bisa putus kalau omega cycle dia bisa bermain 180 derajat putaran seperti ini yang disini ke strap kalau di pohon ini double end kita main triple end selamat menikmati hai 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 di pelan Pak jadi ada tiga len yang hai 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 tapi di asumsikan deh yang sana juga sama seperti ini Hai ini pohon kalau disini dikoy tak seperti ini Hai terus ada juga terbagi pengalaman kalau mau kunci sakal Hai kunci buat ini dua kali kecori Hai tetapkan kecori ini kalau udah sebuah 4 lane, 5 lane seperti itu, semakin banyak lannya semakin ringan kerja Wins. Dan tak lupa arus mempunyai navigator. Kedriver, kebanyakan kita dengarkan teriakan kadang Wins, tadi itu bukan sekedar teriakan mbak, itu sekalian memberi tahu, mengasih tahu kepada teman-teman di sekitar kalau ada sedang melakukan Wins, jadi yang lain tahu bisa memberi jarak kepada mobil yang sedang recovery Wins tersebut. Jadi kalau ada teriakan seperti itu, sebenarnya untuk memberi tahu teman-teman yang lain, kalau kita sedang recovery Wins. Ya sekalian memberi semangat ke driver lah, kalau sediaman berarti kayaknya ada cekcok nih di mobil wak. Tipe-tipe Wins kalau yang contohnya seperti ini, ini Wins terbaru dari Warren namanya M70. LBS-nya ini 10.000 LBS 4,5 ton kekuatannya. Kalau kebanyakan mobil-mobil ekspedisi hampir atas semua pakai 8274. Yang kedua Wins PTO, bukan pakai tenaga orang mbak. Ini PTO mainnya di transmisi, di transfer case tempelan PTO-nya. Jadi dia bekerja dari daya dorong mesin, transmisi dan transfer case manual kalau orang bilang. Kalau ini elektrik, dia mengandalkan kekuatan aki atau api dari alternator. Disarankan kalau pakai Wins elektrik yang segede ini, 100 Ampere 650 CCA. Alternator bisa 80 ke atas, minimal 80 untuk Wins sekelas elektrik yang CCA-nya 650 ini, Pak. Ada lagi namanya Wins tidur seperti yang di mobil Jimny itu. Kalau kami bilang namanya Wins tidur, sama saja seperti elektrik. Kekuatannya banyak macam, ada yang 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 LBS. Cuman dari segi daya tahan, kebanyakan orang pakai 8274 daripada yang Wins tidur. Pertama di sini ada kopling yang ini, ini kopling buat rem. Terus untuk perbaikan dia lebih gampang, nggak payah bongkar seluruhnya. Kalau mobil dia, kalau Wins yang tidur, dia harus bongkar kiri-kanannya. Terus dia bisa banyak panjang sling, kalau yang seperti ini bisa sampai 45 meter, Pak, maksimal. Kalau Wins tidur maksimal 40 sudah penuh. Disarankan jangan beli sling yang 40 meter ke Wins tidur. Karena kalau sudah recovery dia searah mainnya, cepat banget dia penuhnya, Pak. Untuk modifikasi selanjutnya, ya itu terserah dari yang punya mobil, apa mau diganti dobor motor, motornya mau di upgrade 9,5 XP, atau yang punya nyepu. Kalau peranti Wins yang recommended sebenarnya 8274. Banyak jenisnya, Pak. Untuk tipe tahun yang saat ini mungkin sudah tergabung semuanya, itu forwellnya. Jadi untuk penggunaan di Matic itu sama. Posisinya itu B, R, N, D. Satu, tiga. Jadi kalau kita menggunakan forwellnya, itu pada saat posisi Matic di N. Jadi begitu di N, posisinya, baru kita masukkan forwellnya. Dengan tuas di sebelah transmisi Matic. Jadi kita tarik. Kita tarik kalau posisinya di too high, berarti itu high. Kita tarik lagi dengan mewutin ala. Kalau di model kiroki, itu sudah kita tarik mentok. Kita dorong sedikit ke diri, baru kita tarik lagi mentok sampai ke belakang. Itu akan masuk ke low. Jadi artinya for low. Untuk traksinya lebih tinggi lagi untuk menggunakan for low. Dan di dalam mobil itu juga ada indikator yang kita menggunakannya. Kalau kita tidak menggunakan 4x4, itu dia akan memberikan informasi. Itu mungkin yang kita mainkan. Dan kemudian ketika setelah menggunakan, masuk di for low. Atau di 4x4, kita tinggal menggunakan bila memang keadaan itu membutuhkan power yang besar. Maka dari transmisi Matic itu bisa diturunkan ke 1. Kemudian kalau memang posisinya low, kita bisa menarik lagi ke posisi 3. Jadi dari transmisi Matic itu akan kebawaan yang sendiri. Jadi mungkin itu sedikit pemberitahuan mengenai penggunaan transmisi Matic. Terima kasih. Terima kasih, Om Matic.